Masyarakat adat punya sumber kekayaan yang luar biasa di wilayah adat. Potensi kekayaan ini dikelola berbasiskan pada musyawarah mufakat, gotong royong, dan pola ruang yang direncanakan secara bersama-sama oleh masyarakat adat. Melimpahnya sumber daya alam yang terdapat di wilayah masyarakat adat, ini merupakan warisan yang sangat potensial. Untuk bisa dikembangkan dan dikelola lebih maksimal, guna meningkatkan kesejahtera ekonomi masyarakat adat sesuai dengan kearifan-kearifan internasional masing-masing sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem adatnya. Salah satu contohnya adalah masyarakat adat daya seberuang berada di desa Riam Batu, Tempunak, Kabupaten Sintang. Di desa Riam Batu ini berada di pada kawasan Lingkasaran, yang merupakan kawasan hutan yang menjadi hulu dari tiga sungai yang dijaga kelestariannya secara turun-turun oleh masyarakat adat daya seberuang. Ini lokasi untuk pelaksanaan proyeknya Pakat yang mengembangkan badan usaha milik masyarakat adat sebagai institusi ekonomi. Badan usaha milik masyarakat adat juga mengelola sumber air bersih yang dihasilkan dari kawasan-kawasan konservasi. Selain mereka punya zona konservasi, juga punya zona tata produksi yang terdapat komoditi-komoditi unggulan yang mengangkat nilai ekonomi ataupun sumber pendapatan mereka itu meningkat. Komoditi-komoditi ini seperti jengkol, kopi, kemudian ada komoditi-komoditi pertanian lainnya. Kopi yang dihasilkan dari produksi masyarakat ini, walaupun masih dalam jumlah yang sedikit, kualitasnya sesungguhnya jauh lebih baik dibandingkan kopi yang biasa mereka beli untuk dikonsumsi dari pasar. Bahkan kita sudah pernah melakukan cupping test terhadap kopi dari wilayah ini, yang mana bisa dikatakan hasil cupping testnya cukup mengembirakan, bisa menembus di angka 83. Artinya memang sudah masuk dalam kelas kopi spesial tea. Melalui program ini kita terus memperkuat petani yang ada di wilayah ini, di kedua wilayah masyarakat adat ini, untuk bisa terus membudidayakan, merawat kopinya, sehingga ke depan bisa berproduksi lebih maksimal. Nah, kopi itu menjadi tanaman penyangga daripada hutan sekitarnya. Jadi, di pinggir-pinggir sungai ini kita manfaatkan, kita kembangkan tanaman kopi. Karena memang di pinggir sungai ini masih banyak pokok-pokok bertawang yang besar, itu salah satu bisa menjadi naungan. Antusias dan semangat masyarakat adat Kodan Sebiau dan Seberuang dalam pengembangan budidaya kopi berkomitmen menjaga kawasan konservasi ataupun hutan adat mereka dan berharap ada peningkatan ekonomi serta pasar yang berkelanjutan. Di dua kabupaten ini didukung oleh kredit union. Jadi, secara kelembagaan institusi modalnya ada, kemudian secara individual warga melakukan gotong royong dalam menggalang permodalan untuk memperkuat badan usaha milik masyarakat adat ini. Sebetulnya masyarakat adat mampu mengelola wilayah adatnya. Yang namanya ekonomi tidak boleh dipisah-pisahkan dari lingkungan. Harus berkelanjutan secara produksi, ekonomi, dan lingkungan atau konservasi. Dengan menjadi bagian dari alam, maka pendapatan warga akan terus meningkat, pangan akan tercukupi, dan energi juga akan tercakup, tercukupi, dan hutan kita pelestari. Dalam arti singkat, kita ambil satu kata, hutan melestari masyarakat sejahtera. Terima kasih telah menonton!